Intro Oke teman-teman, selamat datang, selamat bergabung di Al Rashid TV Salam kenal, saya Harun, asal Kota Sangata, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Baik teman-teman, disini saya hanya akan berbagi ya atau sharing Bagaimana sih proses saya memotong rambut sampai mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan customer Saya tidak bermaksud menggurui ataupun mengajari teman-teman semua ya Karena saya yakin teman-teman pasti ada yang jauh lebih baik cukurannya daripada saya Dan ini adalah customer saya, kebetulan dia baru pertama kali potong rambut dengan saya Awalnya dia dan istrinya masih bingung ingin potong model apa Karena, coba lihat rambutnya teman-teman, keriting luar biasa Mirip siapa coba? Kayaknya mirip giring uji ya Akhirnya, yaudah deh, kanan, kiri, belakang, tipis, rapi, dan atas menyesuaikan Seperti biasa, kalau ada customer baru, disini saya sangat ekstra hati-hati Karena saya masih meraba-raba Gaya rambut yang sesuai dengan jenis rambut dan bentuk tulang kepala Jadi, perlu waktu sedikit lebih lama daripada langganan yang sudah saya kenali betul model potongannya Baik langsung saja, itu mula-mula saya berusaha untuk menyisi rambutnya ya Untuk mengetahui sebenarnya sudah seberapa panjang si rambutnya Karena rambut keriting seperti ini kadang menipu teman-teman Kelihatannya masih pendek, tapi begitu ditai ternyata sudah panjang Masalahnya karena rambutnya melingkar-lingkar Nah, kemudian saya menggunakan sepatu atau alas clipper Atau ada yang mengatakan guard Ini nomor 3, teman-teman Tujuannya adalah untuk mendapatkan kolanya terlebih dahulu Dan untuk menyeimbangkan rambut bagian atas dengan rambut bagian bawah Bukan rambut bawah ya Saya awali dari sisi kiri Kemudian belakang dan kanan Bukan apa-apa sih sebenarnya Hanya karena pencahayaan di sisi kiri itu lebih baik Jadi, saya awali dari kiri Nah, kemudian lanjut Saya menggunakan guard nomor 2 Nah, di sini saya ingin pelan-pelan melihat tingkat pengurangan ketipisannya Sedikit demi sedikit Saya nggak mau langsung main hajar pakai ukuran 1 atau setengah Karena saya khawatir hasilnya bakal nggak sesuai Karena terlalu tipis nantinya Masalahnya ini customer baru Jadi ya, pelan-pelan Dengan guard nomor 2 ini Clipper saya ayunkan seperti nomor 3 tadi Hanya saja agak sedikit lebih bawah ya Kira-kira sekitar 1 jari atau Ya, 1 jari lah dari batas nomor 3 tadi Setelah rata Karena ketipisannya masih kurang Maka saya selanjutnya menggunakan Guard dengan ukuran 1 setengah Nah, kalau ini Batasnya sedikit lebih bawah Sekitar 1 jari dari batas nomor 2 Dan tidak begitu ditekan Tapi kadang-kadang juga saya tekan Karena kondisi permukaan tulang kepalanya ini Tidak semuanya rata Jadi ada bagian-bagian tertentu yang saya angkat Ada bagian-bagian tertentu yang agak saya tekan Karena saya harus menyesuaikan Supaya gradasinya terlihat halus Dan juga pertumbuhan rambutnya nanti Ya, hasilnya baik Ya, tidak Tidak panjang sebelah Ya, pendek sebelah Saya ingin hasilnya nanti rata Terus kemudian teman-teman Ini langsung ya Saya membuat outline By Clipper Hanya dengan menggunakan Clipper Di sini tujuan saya adalah Ingin mengetahui gambaran awal Dari model yang saya inginkan Atau dari model yang diinginkan oleh customer Agar Apa ya Ya, terlihat Apa yang nantinya bakal Kita Selesaikan Atau bakal saya Yang nantinya bakal saya Ya, agar terlihat lebih Lebih awal saja sih Hasilnya nanti Dan Yang selanjutnya Ini adalah Saya menggunakan Apa ini Ukuran Nomor 1 Nah, di sini saya ingin Agar terlihat lebih smooth Atau lebih halus Gradasinya Maka Bagian bawah Dekat outline itu Saya tipiskan lagi teman-teman Dengan menggunakan Nomor 1 Untuk pengayunan Ya, Clipper agak diangkat Tidak begitu ditekan Tetap Tapi ada yang ditekan Pada bagian-bagian tertentu Jadi Nomor 1 ini Hanya dimainkan Di dekat Outline Di garis batas itu saja Dan Sama ya Tetap dari kiri ke kanan Dan ini perlu Kehati-hatian Saya tidak berani Sampai Terlalu ke atas Karena tentunya Nanti pasti akan Ya, membuat Pekerjaan Nambah lagi Karena Pasti akan terbentuk Gradasi baru Selanjutnya Ini saya menggunakan Ukuran Setengah Atau 0,5 Dan ini Dan ini Hanya di bagian Outline Saja Ya, seperti itulah Agar terlihat Betul-betul Lebih Halus lagi Lebih smooth lagi Lebih agak Natural Dikit lah Nah, kemudian Saya Saya tarik lagi Rambutnya Saya ingin melihat Seberapa panjang Sebenarnya rambutnya itu Dan Saya Menggunakan Teknik Clipper Overcomb Jadi saya Hanya akan Memotong Bagian-bagian Rambut yang Terlalu Menonjol Atau keluar Dan ini Untuk Ya, menyambungkan Antara Rambut Bagian bawah Dengan rambut Bagian atas Dan Disini Saya Perlu Ekstra Hati-hati Pelan-pelan Patokan saya Adalah Cermin Untuk Melihat Kesesuaian Bagian Kanan Dan Kiri Jadi Mohon maaf Ya Teman-teman Kalau saya Memperlihatkan Sisi bagian Kanannya Karena Saya ingin Hasilnya itu Maksimal Antara Kiri Dan Kanan Sama Makanya Saya Betul-betul Fokus Kemudian Selanjutnya Saya Menggunakan Gunting Penipis Atau Sasak Ini Tujuannya Adalah Untuk Menjadikan Gradasinya Lebih Halus Lagi Agar Bagian Bawah Dengan Bagian Atas Itu Terkoneksi Nyambung Tidak Ada Yang Terlihat Patah Gradasinya Itu Saya Mulai Dari Sisi Kiri Kemudian Belakang Terus Kemudian Lanjut Ke Sebelah Kanan Nah Berhubung Di bagian Belakang Itu Masih Ada Yang Terlalu Panjang Akhirnya Saya Potong Dengan Menggunakan Clipper Nah ini Dia Teman Teman Ternyata Di bagian Depan Ujung Itu Masih agak Tebal Jadi Saya Tipiskan Lagi Dengan Clipper Overcomb Ini Yang Biasanya Kalau Tidak Kita Perhatikan Betul Biasanya Masih Tebal Jadi Saya Potong Lagi Dan Selanjutnya Saya Menggunakan Parang Oh Maaf Bukan Parang Tapi Silet Atau Razor Nah Ini Perlu Kehati Hatian Bagi Saya Karena Saya Tidak Ingin Sampai Kulit Terluka Saya Hanya Melakukan Sentuhan Sentuhan Kecil Pada Bagian Ujung Ujung Rambut Saja Untuk Mempertegas Outline Nya Tidak Tidak Sampai Tidak 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 Karena permintaan customer Jadi untuk bagian atas Tidak saya potong Hanya sedikit saya styling Dengan menggunakan produk air putih Atau air tawar Agar terlihat lebih basah saja Dan inilah bagian yang paling saya suka Yaitu transformasi Menjadi kebanggaan tersendiri Ketika melihat customer puas Apalagi sang istri juga Senyum-senyum melihat hasilnya Coba teman-teman perhatikan Inilah bagian yang paling saya senangi Yaitu transformasi Terima kasih sudah menonton Video ini sampai habis Dan sudih untuk mendengarkan Ocean saya yang tidak jelas ini Pokoknya jangan lupa subscribe Like, share, dan komen Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.